Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi lurah sekabupaten Banjar sekaligus pelepasan lurah yang memasuki masa purna tugas di Aula Barakat Martapura belum lama tadi Dalam rangka mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang ada dan mengevaluasi tugas kelurahan serta menyampaikan informasi yang berkembang kepada para lurah Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi lurah sekabupaten Banjar Rapat koordinasi lurah sekabupaten Banjar ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun Dengan harapan, disamping terjalin silaturahmi antar lurah Pemerintah daerah dapat mengelola informasi hal-hal yang terjadi di kelurahan Hingga para lurah dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat demi kemajuan pembangunan di wilayahnya masing-masing Walaupun petunjuk teknisnya belum ada Sekda Banjar Haji Nasrun Syah meminta kepada para lurah untuk mengadakan persiapan dan pemberdayaan masyarakat desa Mengingat di tahun 2019 nanti Kabupaten Banjar akan mendapat kucuran dana kelurahan sebesar 4,8 miliar rupiah Di perkiraan kita akan mendapat 4,8 M Karena itu informasi tentang itu disampaikan supaya mengadakan persiapan-persiapan Walaupun petunjuk teknisnya belum ada Hanya baru tadi untuk sarana dan perasarana Yang kedua adalah untuk pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat Oh iya kita minta lah supaya melakukan inovasi-inovasi Seperti desa kan Tanggal 14 akan ada pameran inovasi desa Ya kita berharap ada inovasi-inovasi Terutama dalam memberikan pelayanan Misalnya tadi tentang aplikasi Nah salah satu yang kita harapkan Teman-teman di keluarga juga bisa melakukan Atau membuat aplikasi sendiri Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Pelepasan 3 orang lurah yang memasuki masa purna tugas Yakni Junaidi, Taufik, dan Haji Mayuni Sekda Banjar menyampaikan apresiasi kepada ketiga lurah Yang telah menyelesaikan pengabdiannya Sebagai abdi negara Dan berpesan untuk tetap berkarya Dan mengabdikan diri di tengah masyarakat Ahmad Ramadhani, Banjar TV